assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat home channel apa kabar semua mau filter kolam ikan seperti ini yang tidak berisik tapi dia memberikan efek luar biasa untuk vibrasi dan untuk kehidupan di dalam kolam atau mau filter yang model seperti ini tapi dia agak berisik walaupun bagus kalau saya sih suka yang seperti ini jadi check out aja video kami seterusnya yuk kita bikin bagaimana prosesnya untuk membuat filter sederhana buat kolam ikan hias anda yang perlu disiapkan bahan-bahannya adalah yang pasti filter ini ini sepon ini harganya 50-70 ribu ada sepon warna yang hijau sama hitam pori-porinya berbeda yang hijau rapat sama yang hitam agak besar kemudian ini yang pasti ini pompa kemudian ini tempat filternya nanti dari bekas makanan ikan 4 kg makanan ikan ini 100 ribu sampai 120 ribu makanannya jadi setelah makannya habis anda bisa manfaatkan toplesnya ini dan yang pasti adalah icuk ini oke sebelum saya lebih lanjut membuat bikin filter sederhana yang pasti pompa ini sangat berguna pompa celup ini modelnya yang bisa lihat aku lah stainless steel kapasitasnya debitnya 2500 liter perjam dan tinggi semprotannya 2,3 meter maksimal saya sarankan untuk pompa kolam ikan hias memang menggunakan pompa ini karena luas penampang isapnya besar sehingga lama sekali untuk ngeblok dan mampet jadi walaupun permukaan sini mampet airnya masih bisa lewat sini nah itu sehingga membuat pompa ini bisa tahan lama tahan lama umurnya beda dengan pompa yang inlet isapannya itu di samping kalau di samping sering ngeblok sehingga menyebabkan panas kalau udah panas mengurangi daya tahan pompa anda jadi saya sarankan beli pompa seperti ini ini sudah sekitar dua tahun sampai tiga tahun masih tetap bagus hanya yang rusak adalah ini lubang outlet jadi air masuk dari bawah sini dari bawah sini terus keluarnya lewat sini karena sering dibuka-buka outletnya ini sering rusak nah gimana caranya mengganti outletnya ini adalah beli aja di toko material atau toko pipa air bersih seperti ini double nipple setengahin aja setengahin ini double nipple PVC Anda bisa pasangkan nanti di sini nah kemudian Anda bisa sambung sama ini yang pasti ini adalah sok terdalam terdalam ada udarnya dalamnya setengahin juga nah nanti ini kita bisa sambungkan ke outlet pipa PVC Anda oke sekarang kita lanjut bagaimana cara membuatnya pantau terus kita dan ikuti channel ini agar Anda mendapatkan update terbaik jadi kita akan bikin filter ini nanti dicerupkan ke kolam sehingga terus sehingga kita harus bikin lubang beberapa lubang di badan tempat bekas ini pertama-tama kita lihat dulu kita bikin lubangnya dulu selamat menikmati 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 dan terakhir adalah bikin lubang di atas sini untuk akses pompa karena pompanya nanti akan kita masukkan ke dalam sini taruh pompa jadi kita harus bikin lubang di sini seukuran dengan pipa setengahin Anda lihat Ini kita lagi nguras Biasanya memang kita Sekitar 3 bulan sekali Air kita ganti Dan sehari-harinya Kita hanya mengadakan Filter yang di tengah itu Jadi Ini dibuangnya ke Gelokan Oke Kita lihat Dan buat ikan Nanti kita akan ganti Filter yang di tengah itu Dengan filter yang baru kita bikin Tadi Karena filter yang tengah itu Sudah rusak Sudah lepas Yang lama ini Nah ini buat masukkan Ini buat menghubung ke pumpa Kita cuci Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sekarang kita pakai yang tadi kita bikin ini oke pertama-tama masukkan filter dasar ini mungkin masukkan pompanya yang pasti ini dimasukin dulu tolokannya hingga sini selamat menikmati sekarang saatnya dipasang kemudian untuk air mancurnya kita cepit dengan air mancurnya kita pasang air mancurnya sudah siap, kita isi airnya oke sambil kita coba nyalakan wow ini aja biar tidak terlalu tinggi nah inilah hasilnya hasil filter yang efektif dan murah meriah airnya sudah mulai penuh dan air mancurnya sangat menarik kayak salju ini setelah 24 jam hasil filter oke silahkan mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati